Menjelang Idovitri 1439 Hijriah, bukan hanya busana muslim dan mukena yang menjadi sasaran kaum hawa, namun mempercantik diri dengan riasan make up khususnya lipstick pun menjadi pilihan sebagian wanita. Hal tersebut turut berimbas pada penjualan lipstick di sejumlah toko kosmetik di Tabalok. Seperti toko kosmetik di Simpang 4 Samsat Mabun ini, Yusma, penjaga toko mengaku penjualan lipstick terus meningkat, bahkan dalam sehari mampu menjual 50 lipstick. Sementara itu, Fervia seorang pembeli mengaku sengaja membeli lipstick berwarna nude untuk kebutuhan lebaran, pasalnya lipstick tersebut menimbulkan efek natural dan fresh apabila digunakan. Tingginya minat masyarakat untuk membeli kosmetik menjelang lebaran, membuat omset toko kosmetik ini terus meningkat, bahkan peningkatan omset pun mencapai 1 juta rupiah dibanding hari biasa. Terima kasih telah menonton!